Kajian Sabtu Pagi, Sahdu, Madrasah Duhat. Majelis Ilmu mengawali akhir pekan dengan kajian-kajian keislaman, kajian fikir, kajian hadis, kajian ahlak, dan kajian muslimah setiap Sabtu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, live dari studio Hospital TV Sultan Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Salawat, Wassalamu ala Rasulillah, Wa ala alihi wa sohbihi wa mawala, La haula wa la kuwata illa billah amma pa'at. Baik, pemirsa Hospital TV Sultan Agung yang dirahmati Allah, senang sekali saya unggul bisa hadir di tengah-tengah Anda kembali dalam program acara Sahdu, Madrasah Duhat. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai kajian-kajian islami, tentunya dengan seorang ustadz yang sangat luar biasa. Di samping saya sudah ada Ustadz Burhan Ali Setiawan SHIMH. Nanti di sini kita akan mengkaji kajian fikih. Seperti biasa kita akan mengkaji fikih bersama Ustadz Burhan. Sebelumnya saya sapa dulu ya para pemirsa yang menyaksikan langsung program acara Sahdu ini melalui Youtube kami di RSI Sultan Agung Semarang ataupun yang menyaksikan langsung di live IG kami di RSI Sultan Agung Semarang maupun di RSI Sultan Agung Banjar Baru. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik pemirsa langsung saja ya kita kadang bertanya-tanya ya kadang ada baju bagus banget, oh bajunya mahal ya ternyata baju mahal itu belum tentu boleh dipakai ya ini nanti kita akan membahas tentang hukum menggunakan atau memakai baju dari bahan sutra nah wah padahal sutra itu bagus mahal kenapa tidak boleh dipakai nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung tanyakan kepada Ustadz Burhan Ali Setiawan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa baik ya sehat ya Alhamdulillah ya Ustadz ini kita akan membahas tentang pakaian yang berbahan sutra kenapa enggak boleh Ustadz ini padahal sutra kan bagus ya bagus lebih mahal juga biasanya kenapa malah tidak boleh digunakan Ustadz bangga Ustadz nanti dijelaskan Ustadz baik saya mulai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'at para pemirsa hospital tipe Sultan Agung dan yang ada di youtube dan lain sebagainya Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara sahdu kita ngaji bareng mudah-mudahan bisa menjadi pemudah kita menambah wawasan ilmu nah kita sudah sampai pada bab lupsul harir kalau dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan hukum memakai pakaian sutra sutra ya jadi sudah lazim ya bahwa ada kita sering menggunakan pakaian sutra ada kemudian bahkan bukan hanya pakaiannya ya sekarang sampai dengan selendang sampai dengan sarung itu sudah ada apa namanya campuran dari sutranya atau bahkan sutra asli nah bagaimana sebenarnya hukumnya kita melihat salah satu hadis ya hadis yang sudah sudah jelas-jelas menjadi nasihat bagi kita ini hadisnya riwayatnya sahih dari Imam Bukhari bahwasanya ada larangan la tashrobu fi aniyatid zahabi wal fiddah wala talbasul harir jadi kita itu tidak boleh makan minum dengan menggunakan bejana atau tempat yang terbuat dari emas oh dari emas dari emas ya ini kita bicara karena awal hadisnya menerangkan tentang emas dan perak kalau zaman dulu itu kita mengenal ya mungkin kita hanya melihat di film-film ya betul film angling darmo itu misalkan itu kan gelasnya terbuat dari emas jadi kerajaan-kerajaan itu terbuat dari emas kemudian ada yang bahkan perak diberikan intan permata itu sampai luar biasa kita juga sering melihat barangkali ada jam tangan yang terbuat dari emas kemudian cincin yang paling banyak barangkali ya terbuat dari emas nah disini diterangkan bahwa wala tashrobu fi aniyatid zahabi wal fiddah memang larangannya itu sebenarnya adalah berkaitan dengan bejana untuk dimakan diminum akan tetapi pada hadis lain bahwasanya dilarangnya kenapa emas dihalalkan bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki kenapa demikian keterangannya adalah di dunia itu adalah milik orang-orang kafir dan nanti kita akan menggunakan emas permata intan berlian sutra termasuk diantaranya akan ada di surga jadi itu pakaian-pakaian surga yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman nah di dunia ini identik dipakai oleh orang-orang di luar kita dan disana ada tendensi setrata sosialnya lebih tinggi sehingga diantara keharoman yang menurut para ulama itu sebenarnya berkaitan dengan apa ada kecemburan sosial betul memakai yang lain barangkali sedang kelaparan ya jangankan bisa makan orang lain yang setratanya sultan barangkali mereka makan kenyang bahkan tempat dan sendoknya piring sendoknya terbuat dari emas ini kan secara akhlak sebenarnya termasuk diantara yang tidak baik nah kemudian kita beralih kepada sutra ini kan kita pembahasannya sutra jadi ada jelas perkataannya walatal basul harir tidak boleh kita itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra dari apapun peci, sarung, baju, jelana apapun termasuk selendang tapi khusus bagi laki-laki kalau perempuan boleh ya kalau perempuan boleh inilah kemudian diantara asbab kenapa laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra karena di dalam banyak riwayat sutra itu adalah pakaian perempuan identik dengan pakaian perempuan sehingga alasannya tidak untuk laki-laki yang sifatnya harus terlihat lebih jantan jantan bahasanya disini pakaiannya pakaian yang feminin ini karena alasannya demikian ini ada di hasyiatul jamal di kitab hasyiatul jamal jadi haram bagi laki-laki kenapa? karena memang itu adalah pakaian yang identik dengan perempuan perempuan sedangkan laki-laki kan tidak boleh menyerupai perempuan jadi ada kehalisannya nah kemudian kalau emas bagaimana tadi kan sutra sutra kan memang itulah kalau emas bagaimana memakai cincin laki-laki yang terbuat dari emas untuk cincin kawin gitu ya ustad ya itu tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas karena memang rasulullah mengatakan demikian jadi dalam hadisnya hadhani a isti'maluhu maharamun ala dhukuri umati hilun li'inathihim jadi diantara sesuatu yang dipakai kita tidak boleh adalah memakai emas dari emas cincin dari emas kenapa? ukhilla li'initha'ihim hanya halal bagi para perempuan nah ini yang paling banyak pertanyaannya adalah begini Mas Unggul lah bagaimana kalau sutranya itu campuran nah betul ustad kita kan bukan sutra murni bukan sutra murni 100% kan tidak sekarang itu kalau sarung sarung BHS itu harganya sampai ada yang 13 juta ada yang sampai dengan 30 juta itu kan kalau sesuai tulisannya sutra tapi disitu tidak keterangan sutranya berapa persen atau sutra yang ada dalam sarung itu bukan sutra yang dimaksud terbuat dari apa itu misalkan ulat sutra bukan itu atau dari sesuatu yang memang sutra yang diharamkan tapi sutra sintetik nah itu yang pernah yang pernah kami dapati ilmunya karena berkaitan dengan sarung itu kan sutra-sutra buatan berarti ya ustad paling banyak dipakai oleh nyunsew kiai-kiai kan memakai memakai BHS sarung yang itu identik dengan nama sutra apakah itu sutra yang dibolehkan ternyata itu bagian dari yang dibolehkan nah yang tidak dibolehkan satu ketika 100% sutra itu yang tidak boleh yang kedua adalah ketika sutranya lebih dominan dibandingkan dengan benangnya misalkan atau bahan lainnya atau katunnya misalkan dicampur itu tidak lebih dominan dibandingkan dengan pakaian aslinya atau misalkan dari katun atau batiknya misalkan yang kedua yang ketiga bahkan ketika komposisinya sama 50% katun 50% sutra itu termasuk yang masih dibolehkan oh masih dibolehkan yang masih yang masih dibolehkan artinya berarti batas maksimalnya adalah sama batas maksimalnya sama kalau sudah melewati 51% itu berarti sudah kategori yang haram atau tidak diperbolehkan betul nah ada pengejualan lain Mas Unggul kalau memakai sutra itu adalah bagi anak kecil hmm bagaimana kalau anak kecil kan belum terlihat belum balik juga ya belum balik belum dikinai hukum kemudian juga belum terlihat iki lanang poweto kadang kan belum terlihat ya pokoknya kecil belum terlihat femininnya biasanya itu dalam sebuah dalam sebuah keterangan idlai salahu syaha matuntuna fi hunutahul harir bihilafir rajul karena belum terlihat dia itu feminin dia itu tidak feminin masih dalam kategori yang dibolehkan jadi seorang anak itu masih dalam kategori yang dibolehkan nah kenapa demikian karena anak-anak itu belum dikenai hukum taklif belum dikenai hukum halal haram belum dikenai hukum wajib atau tidak anak-anak kita yang masih balita kan tidak dikenai hukum wajib betul maka hukum haram pun juga tidak bisa diterapkan kepada mereka itu berarti sampai balik atau cuma balita aja ustad balik sampai balik balik taklif jadi balik itu kan ukurannya kalau laki-laki sudah sampai keluar air mani kemudian sudah keluar apa yang namanya jakun ya itu kan tanda-tanda baliknya seorang laki-laki kalau dalam kitab kitab fikih itu ukuran balik itu rata-rata 14 tahun tapi barangkali itu perlu istikrok ulang perlu penelitian ulang karena sekarang itu 10 tahun anak-anak 10 tahun itu sudah lebih dewasa dibandingkan dengan yang dulu ya tontonannya berbeda yang dilihat berbeda itu kan istikroknya ulama-ulama syafiyyah misalkan hanya melihat kira-kira ada diteliti 100 anak laki-laki sampai dengan dia dikatakan ikhtilam mimpi keluar air mani itu umur berapa dan rata-rata dihasilkan 14 tahun kalau perempuan itu rata-rata 9 tahun dengan ditandai keluarnya darah head itu tanda-tanda dari seorang perempuan makanya berbeda nanti patokannya misalkan ini anak saya umurnya SD kelas 2 berarti boleh dipakaikan sutra kalau menurut pribadi saya sekalipun secara hukum itu boleh karena belum dikenai taklif hukum atau belum dikatakan dewasa tapi dilatih dari kecil itu tidak ada salahnya makanya kita itu kan ada di Indonesia ya utamanya itu budaya malu itu kan sudah dari kecil terkadang karena anak-anak terbiasa memakai pakaian yang rapi memakai pakaian yang rapet menutup aurot menutup aurot kadang anak itu keluar rumah hanya pakai pampers saja sudah mengatakan yah aku malu itu ya betul itu karena kebiasaan sebenarnya jadi sikap malunya itu sudah dibentuk dari kecil sehingga untuk misalkan terkait memakai sutra bahkan kaitannya dengan menutup aurot itu juga karena memang budaya kita budaya yang baik dari mulai kecil sudah jangan keluar rumah kalau aurotnya terlihat sehingga ketika keluar rumah aurotnya terlihat itu biasanya mereka juga akan merasa malu malu sendiri ya termasuk diantaranya dengan kaitannya dengan memakai memakai sutra jadi kalau dalam dalam riwayatnya ini ya kalau dalam riwayatnya ini seorang laki-laki boleh memakai sutra yang bercampur dengan selainnya apabila sama banyaknya 50-50 sama banyaknya saja boleh apalagi lebih sedikit sama saja masih boleh apalagi sedikit alasannya apa alasannya adalah wabatuhuqutnan kitanan jazal lupsuhu malam yakun al ibrisam woliban karena tidak dikatakan pakaian sutra ya dikatakan pakaian sutra itu ya minimal adalah dominan apalagi sampai dengan 100% nah kalau hanya 50% 50% ya tidak bisa kita sebut sebagai pakaian sutra makanya kalau di sarung-sarung BAS atau apalah yang sutra itu ada keterangan sebenarnya 50 per 50 ada yang disitu 40 per 60 artinya apa oh ini sutranya 40 tapi ada juga yang 70 per 30 sutranya 70% tapi sekali lagi sutra yang sintetik dalam campuran sarung BHS itu bukan sutra yang murni yang diharapkan tapi lebih pada sutra-sutra sintetis kelihatan kelihatan manusia sendiri ternyata ternyata tercampuran paling banyak campuran di batik di sarung di baju bahkan barangkali selendang kalau yang ibu-ibu pakai selendang itu dengan menggunakan kain sutra jadi bukan sutra yang memang 100% itu diharamkan ini selain itu tadi kan disebutkan karena itu pakaian wanita terus bisa menimbulkan kesombongan juga dan lain-lain selain itu ada penyebab lain gak yang menyebabkan sutra itu tidak boleh dipakai laki-laki semisal ketika memakai sutra seorang laki-laki itu terlihat semakin jantan atau gimana atau semakin itu ada sebenarnya justru malah penelitian secara medis saya pernah membaca jadi ada penelitian ternyata secara umum secara alamiah kulitnya laki-laki dengan perempuan itu kan berbeda betul kulitnya laki-laki dan perempuan berbeda ada penelitian menarik ternyata ketika sutra kalau 100% sutra bukan campuran ketika 100% sutra itu dipakai oleh seorang laki-laki maka bisa menimbulkan penyakit kulit oh gak tahu karena ini penelitian medisnya ya tapi kalau itu dipakai oleh perempuan itu lebih cocok gitu nah kemudian secara secara hukum tadi kan sudah jelas ya kalau yang di tercantum di apa namanya di kitab-kitab ini memang ketidakbolehannya satu karena apa namanya kecemburan sosial itu ya ada stratanya lah yang kedua itu karena memang berkaitan dengan feminimnya tadi terlihat kewanita-wanitaan makanya ini kemudian bisa meluas mas sunggul bukan hanya berkaitan dengan pemakaian emas sutra saja terkadang kalau laki-laki itu sering memakai pakaian-pakaian yang bisa identik dengan perempuan itu juga bisa menjadi nilai haram yang harus hati-hati makanya mendidik mendidik anak dari kecil itu kan sangat penting berkaitan dengan itu jadi tasyabuh tasyabuh bin nisa jadi ada penyerupaan seorang laki-laki dengan perempuan oh ini kalau perempuan misalkan senang memakai lipstick misalkan ada laki-laki kok senang pakai lipstick kecuali memang kebutuhan apa ya syuting itu kan beda lagi ya tapi kalau keseharian ya biar terlihat lebih elegan dilihat pakai lipstick wah itu yang barangkali perlu dihindari kecuali memang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain misalkan kalau di dunia perfilman kan biasa ya laki-laki dipakaikan make up make up itu biasa tapi kalau untuk nyewun saya jalan-jalan sekedar sesuatu yang sifatnya bukan primer atau ada tuntutan pekerjaan atau tuntutan profesionalitas saya kira itu juga harus dihindari kita kan sekarang ini kan sudah banyak juga ya laki-laki marak itu ya ah marak-marak seperti itu jadi harus hati-hati itu pemicu teman-teman ya bukan-bukan karena bawaan fitrah tapi bisa terbawa karena lingkungan dan lain sebagainya makanya harus harus hati-hati nah pemakaian sutra seperti ini itu sebenarnya kan sudah diatur ya sudah diatur sudah diatur sangat-sangat detail oleh para ulama ya sudah diatur secara detail oleh para ulama sehingga di sini ada ada sesuatu yang apa namanya penting disampaikan juga bahwasanya ketika seorang pria itu boleh memakai sutra dalam kondisi darurat contohnya al-harwal barut yaitu ketika kondisinya terlalu panas atau terlalu dingin yang bisa merusak tubuh kita betul maka untuk menjaga untuk menghalangi matahari agar tidak langsung kena dengan kulit lah kok adanya hanya pakaian dari sutra maka termasuk diantara yang dibolehkan memakai itu jadi keadaan-keadaan dorot-dorot seperti ini itu memang apa namanya hampir-hampir setiap permasalahan fikih itu ada makanya kalau kita itu mengambil suatu hukum itu juga harus tahu pengecualian pengecualian penting soalnya kalau tidak mengetahui pengecualiannya nanti akan secara serampangan ketika menghukumi dibukul rata itu akhirnya ada kaedah misalkan begini ada kaedah begini sesuatu yang lebih banyak dilakukan maka akan lebih banyak pahalanya ma'akhtaru fi'lan akhtaru fadlan ya paling banyak berbuat ya paling banyak pahalanya tapi tidak selamanya seperti itu contoh orang yang melaksanakan sholat duha dua rokaat itu lebih baik dibandingkan dengan yang enam atau lapan rokaat kenapa? karena hadis yang shohih itu adalah dua rokaat itu jadi jadi harus harus apa namanya berimbang karena terkadang kita itu kan sering menjadi orang-orang yang tertipu dengan amal ibadah kita sendiri dengan ilmu yang salah kita fahami nah ini yang yang penting jadi kalau ada orang kemarin saya pernah menyampaikan yang waktu di kajian apa doa pagi itu kan man shaho lahun naflu anil fardih fahuah meghur ternyata itu banyak orang-orang yang tertipu dengan amalan-amalan sunnah sampai dengan melalekan ibadah yang wajib jadi dia itu bangun malam qiyamul layl sholat tahajud bermunat kepada Allah tapi subuhnya kodok itu tidak lebih baik atau dia ketika sholat duha masya Allah khusuk karena ada permintaan rizki sholat duha kan dikatakan sholatnya rizki ya sholat ul gina sholat kanggo sukih orang itu khusuknya luar biasa ketika berdoa ketika duha khusuknya luar biasa tapi ketika waktu duhur sholatnya sangger dungunnya ya tidak khusuk nah itu yang keliru yang paling tepat ya subuh jamaah ya qiyamulayl ya duhaan dengan khusuk apalagi duhurnya harus lebih khusuk lagi nah itu perkara-perkara yang barangkali jadi perlu perlu apa namanya dihindari ya berkaitan dengan bagaimana apa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan termasuk diantaranya berkaitan dengan bagaimana pakaian-pakaian sutra terus untuk itu ustad apa namanya tadi kan disebutkan juga ketika ada mandorotnya untuk apa namanya sutra kita kembali ke yang tadi menggunakan emas nah itu tadi itu ketika dururot pun berarti hukumnya sama ya ustad sama jadi dururot itu hukum dururot itu hampir-hampir semua itu disamakan dalam mahlukuran itu barang siapa dalam keadaan dururot asalkan dia memang tidak ada tendensi menginginkan sebelumnya dan tidak berlebihan maka hukumnya boleh falaith ma'aleh tidak ada dosa baginya contoh yang paling sering itu kan ketika terjebak di hutan betul tidak ada makanan apapun kecuali hanya babi maka babi yang tadinya haram karena dururot maka menjadi halal asalkan syaratnya dua ini Mas Unggul satu tadi tidak menginginkan kadang kan wah saya kepingin sengaja ke hutan biar terjebak nanti bisa makan babi berarti ada keinginan niatan yang tidak baik yang kedua tidak melampaui batas contoh melampaui batas sudah dapat ee babinya kemudian dimasak bungkus wah ini mumpung mumpung halal ya ini kan halal hukumnya ustad jadi boleh saya bungkus ya kalau sudah bungkus itu sudah haram beda cerita ya sudah bukan dururot jadi kondisi apapun dururiyah dalam islam itu menjadikan perkara-perkara yang tidak boleh itu menjadi boleh pemakaian sutra pemakaian emas apapun semuanya itu tidak ada yang kemudian menjadi tetap hukumnya haram itu tidak ada jadi dururot itu makanya pemahaman seseorang tentang dururiyah itu juga penting oh ini dururot ini benar dururot tidak jangan-jangan ini dururot menurutmu bukan dururot menurut islam kan ada ya orang yang wah ini mencuri tidak apa-apa lah daripada saya mati tidak bisa makan saya mati nanti kalau tidak sampai tidak makan tak mencuri nanti dulu ada solusi lain tidak ketika sudah tidak ada solusi lain ya barangkali bisa menjadi bully nah makanya dururot ini juga yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri seperti itu dengan emas pemakaian emas perak misalkan ya iman al-dabi al-fiddah itu ketidakbolehannya juga ketika unsur syariatnya masih berjalan tapi kalau terhalang oleh dururiyah itu pasti sesuatu yang tadinya tidak boleh akan menjadi bully terus tambah sekali lagi yang biasanya ada di masyarakat umum Ustadz ketika kita nikah gitu Ustadz nah itu kan biasanya kan ada cincin kawin Ustadz biasanya laki-laki sama perempuan ada cincinnya ada namanya atau apa gitu sakit saling tukar cincinnya gitu gimana Ustadz nah ini yang perlu untuk menyiasatinya seperti itu dan barangkali ini yang perlu dirubah jadi saya tidak punya cincin nikah saya tidak punya cincin nikah nyatanya itu nyatanya juga bisa tapi saya bisa memberikan cincin nikah saya bisa memberikan cincin sebagai mas kawin nikah ke istri saya tapi saya tidak punya cincin nikah artinya apa tetap haram bagi laki-laki tapi itu halal bagi perempuan jadi karena emang emas sutra itu adalah pakaian perempuan di dunia nanti pakaian bagi laki-laki ketika di akhirat betul makanya halal bagi para perempuan tetap ada jalan kalaupun misalkan maunya kepingin asal untuk tukar cincin saja nanti kan tidak dipakai barangkali itu masih dalam batasan yang boleh karena bukan memakai dalam arti itu dipakai terus betul tapi yang sekedar tukar cincin saja terus kekomendasi ya setelah itu kan dicopot kan di jual di jual malah ya digadehkan seperti itu jadi bukan arti memakai ini dipakai terus tapi hanya sekedar untuk tukar cincin bahkan Mbah Maemon Zuberal Marhum beliau menyampaikan begini harta yang paling berkah itu ternyata adalah harta dari mas kawin makanya orang-orang yang belum menikah itu kalau bisa memberikan mas kawin yang besar ke istri sekalipun nanti kemudian apa namanya dikelola bareng itu tidak masalah yang penting besar karena ternyata ada beberapa makolahnya saya tidak hafat Mbah Maemon Zuberi beliau yang menyampaikan itu kalau mas kawinnya banyak saya memberikan mas kawin anggaplah 50 juta setelah itu kan nanti bisa dikelola bareng itu dikatakan harta yang berkah makanya saya kurang sepakat ketika ada apa namanya mas kawin kok seperangkat alat sholat yang akhirnya tidak dipakai malah dipajang di rumah dipajang di lemari di figura itu katanya oh ini kenang-kenangan dulu mas kawin dari suami saya berarti kan tidak ada manfaat yang didapatkan malah tidak memberikan berkah betul berkah keberkahan jadi kalaupun kalaupun seperangkat alat sholat biar permanen manfaatnya ya seperangkat alat sholat beserta musholanya nah musholanya ya tempat butuhnya lengkap itu pasti dipakai kalau hanya mau kenal kemudian sajadah itu paling berapa tahun bisa bisa apa namanya bertahan paling rusak kalau rusak ya hilang kalau di masjid biasanya ada di mana makanya kalau memberikan mas kawin itu yang manfaat nah cincin itu termasuk menurut saya termasuk diantara yang manfaat nilainya kan tidak tidak berkurang dan bisa disimpan tapi kalau yang berkaitan dengan pakaian itu kan bisa rusak Quran itu kan ada teman saya punya Quran mas kawin itu bukan dibaca tapi dipigura dipigura bagus banget ini Quran apa tuh ini ini Quran mas kawin dulu dikasih sama suami kalau tidak dibaca tidak dibaca emang-emang tidak ada manfaatnya tidak ada manfaatnya jadi harus harus betul-betul bisa pandai memilih lah berkaitan dengan itu baik baik kayaknya sudah 30 menit ya Ustadz ya kita harus undur diri pemirsa tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Burhan tadi ya tentang mengenakan pakaian yang berbahan dari sutra jadi ketika sutranya itu 100% dipakai laki-laki tidak boleh Ustadz ya tapi ketika ada 50% 50% itu masih diperbolehkan terus juga tadi juga disebutkan juga di akhir tadi ketika dalam keadaan dorurot Ustadz ya jadi ketika di udara dingin atau panas gitu adanya cuman kain sutra itu buat tutup gak apa-apa jadi buat selimut atau buat tutup ketika dorurot Insya Allah diperbolehkan Ustadz ya oke nanti kita akan bahas tentang fikir-fikir yang lain ya Ustadz ya mungkin pekan yang akan datang kita akan berbincang-bincang lagi terkait dengan kajian-kajian islami tentunya di program acara sahdu madrasah duha baik pemirsa saya beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kajian sabtu pagi sahdu madrasah duha majelis ilmu mengawali akhir pekan dengan kajian-kajian keislaman kajian fikir kajian hadis kajian ahlak dan kajian muslimah setiap sabtu pukul 9 waktu indonesia bagian barat live dari studio hospital tv sultan atu selamat menikmati terima kasih